Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara, Salam Sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan Sedang menjadi trending topic di Twitter Seorang kepala desa di Jawa Barat Tepatnya kepala desa Cimuncang, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat Ada dua video yang beredar terkait dengan kepala desa ini Yang pertama adalah video Beliau sedang menegur seorang ustad Yang sedang menyampaikan ceramah di atas panggung Kabarnya Ustad dari Tasik Malaya ini Di dalam ceramahnya Melakukan provokasi Menjelek-jelekan pemerintahan hari ini Nah oleh karena itulah Kepala desa ini tidak terima dan menegurnya Bahwa jangan bawa-bawa Jangan melakukan ucaran kebencian kepada pemerintah di desa yang ia pimpin Di daerah yang ia pimpin Karena ustadnya ini Bukan dari daerah setempat Bukan dari Cimuncang Bukan dari Majalengka Tetapi dari Tasik Malaya Satu itu Kemudian video yang kedua adalah video di mana Kades ini kemudian Di persekusi oleh sejumlah orang Berpakaian muslim Dari gaya-gayanya sudah bisa kita tebak lah dari kelompok apa Dan model-model seperti apa yang suka mempersekusi orang Yang kemudian pada akhirnya atas persekusi itu Ini videonya bisa kita lihat semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pada akhirnya atas persekusi itu Sang Kades ini meminta maaf kepada sang ustad dan kepada mereka Nah itu dua video yang beredar viral di sejaring media sosial Hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021 Yang pertama ingin saya tanggapi Video pertama video di mana Kades ini menegur Seorang Mubalik Ustadz Karena menebarkan kebencian kepada pemerintah Saya sepakat Saya salut Memang harus begitu Kepala desa Ketua RT Ketua RW Dan seterusnya ketika mendapati ada Orang-orang Ada Mubalik Ustadz Yang terang-terangan menebarkan provokasi Kebencian diari atas mimbarnya Maka memang harus ditegur Kalau perlu turunkan suruh pulang Iya serius Serius ini Pengajian Apalagi kalau labelnya pengajian Entah apapun itu ya Judul pengajian Atau terkait peringatan apapun Kalau kemudian ujung-ujungnya Memprovokasi Hadirin Memprovokasi orang yang datang Untuk membenci kepada pemerintahan yang saya ini Memprovokasi untuk Makar Enggak usah ragu-ragu Tegur Kalau perlu turunkan Suruh pulang Ini mestinya tugasnya aparat kepolisian Yang begini ini Kades ini Menyampaikan dengan bahasa Sunda Saya tidak terlalu paham Tapi Informasinya bahwa Apa yang disampaikan adalah Jangan Melakukan Menjelek-jelekkan pemerintah di daerah kami Itu intinya itu Kemudian Dipersekusi oleh Gerombolan-gerombolan Orang yang tidak bertanggung jawab Main persekusi Suruh minta maaf Ini tidak bisa dimenarkan ini Ini aparat kepolisian Tidak bisa tinggal diam Dan harus Ngurus ini Jangan kemudian Hanya segedar mendamaikan Tanpa melihat inti persoalannya Pak polisi Karena saya kabar Kabarnya Ini didamaikan di kantor Aparat keamanan Di situ ada Terlihat ada baju seragam TNI Atribut TNI Atau mirip TNI Tidak tahu tapi Sepertinya atribut TNI Artinya pasti ada Aparat TNI Ada aparat polri Kalau memang Materinya Asang Ustadz ini adalah Menjelek-jelekan pemerintah Mestinya polisi Aparat tidak hanya segedar Bagaimana mereka damai Tapi harus dilanjutkan Dengan mengusuk Ustadz ini Materi yang disampaikan Itu apa Loh kalau damai Tapi Substansi materi Dia memprovokasi negara Diterus-teruskan Ya apa gunanya Tidak boleh dibiarkan begitu Polisi Boleh sopan Manusiawi Humanis Tapi melihat konteknya dong Konteknya menghadapi Gerombolan Dari ormas-ormas Yang sudah terlarang Yang menyuruhkan Kebencian keberan negara Tidak bisa dong Dihadapi dengan lemah-lembut Harus dihadapi dengan Ketegasan Loh kalau begitu Marwah merah putih Mau dibawa kemana Jangan kemudian Hanya segedar Rampung damai Antara kedua belah pihak Pak Kades dan Ustadznya damai Tapi Substansi pokok Dari sang Ustadz Tidak diurus Ya sama saja Melepaskan Buaya Polisi harus Apa namanya Humanis Apa sesuai SOP prosedur Saya sepakat Tetapi lihat Konteknya dong Kalau misalkan Di kantor polisi Menerima Pengaduan masyarakat Menerima laporan Itu memang harus Humanis Harus itu Tapi kalau di lapangan Menghadapi Gerombolan-gerombolan Pengacau negara Menghadapi orang-orang Yang ingin makar Kembali negara Yang tidak ada Humanis Humanis Disini Mereka mau Meruntuhkan negara Kalau di Humanis Humanisi Kira-kira Tidak susah Dibilangin Tidak manut Aturan Gajul Sisan Kayak gitu Emosi saya ini Kalau melihat Begini Mestinya Sekali lagi Kembali Kepada kontek Kepala desa Kembali Kepala desa Tadi Seandainya Ini benar Bahwa Pak Kades Cimuncang Majaleng Kajawa Barat Menegur Seorang Ustadz Yang memang Memprovokasi Menyebarkan Kebencian Kepada Pemerintah Maka Kades Ini Yang harus Didukung Dan Gerombolan-gerombolan Yang telah Mempersekusi Kades Itu Yang harus Diusut Harus Diurus Tidak boleh Dibiarkan Emang Negerinya Siapa Negeri Apa Oke Itu saja Yang bisa Saya sampaikan Sekali lagi Prihatin Atas Peristiwa Persekusi Yang ada Di Cipasung Apa Desa Apa Majaleng Yang kedua Tidak boleh Ada Perilaku Perilaku Persekusi Yang dibiarkan Oleh aparat Seperti itu Aparat Harus Menangani Dengan tegas Setiap Orang Setiap Kelompok Yang mengajarkan Kebencian Kepada negara Itu harus Diusut Harus Diusut Tidak boleh Dibiarkan Kades Ini benar Kalau Emang Sang ustad Menebarkan Kemencian Kades Ini benar Harus Kadesnya Semua Kades Harusnya Seperti itu Ditatar Seperti itu Semua Kades Kades Seluruh Pimpinan Pemerintahan Dari level Terendak Sampai Atas Dibayar Oleh negara Ditugaskan Oleh negara Kasih Amanah Oleh negara Untuk Menjaga Negara Ini Menjaga Dari pihak Mana pun Yang ingin Merongrongnya Bukan Menye-menye Kepala Desa Camat Bupati Ada ustadz Radikal Diam-diam Baik Apa-apain Mundur Kalian Kalau gak mau Tegas Dengan Musuh-musuh Bangsa Ada negara Terima kasih Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga mati Tegas 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 лей Seg India Hilary Tegas 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 Bu Tegas Tegas Tegas